Yang paling menyedihkan sih ya waktu di kampung pastinya ya. Waktu di kampung mungkin saya tidak ubahnya seperti anjik ya. Kita nangis-nangis udah nggak dihiraukan. Dan bahkan saya tidur sering di tanah. Pembelian, ini pagi ini nih, Aji udah diajak ngobrol-ngobrol sama bapak yang sebelah. Pak siapa sih, Ji Ji? Pak Wisnu Murti, Wisnu Murti. Nama itu udah luar biasa Wisnu Murti. Hei. Krishna, Wisnu, Rama. Hahaha, tinggal Wisnu oleh-oleh. Hahaha, bisa, bisa, bisa. Kan ternyata kita udah kenal lama. Kita nggak tahu nih bahwa ternyata kantornya dekat rumah kan. Cuma lima menit. Ya begitu di Mbak WM sama Pak Emel Lio, kita langsung cook. Cuma kita ada perubahan jam. Kemudian Pak Wisnu sendiri, alasan yang paling mendasar itu untuk mengundang Aji Krishna itu apa Pak? Saya sebenarnya sudah mengincar beliau ini dari lama. Dan saya tahu beliau ini orang sibuk dan tentu pikiran saya beliau ini milih-milih untuk diundang. Maka saya coba kemarin komunikasi. Ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan tentang beliau. Beliau sangat familiar, welcome, tidak milih-milih. Hahaha, ini yang membuat saya tertarik yang pertama. Ketertarikan yang paling substansial sebenarnya saya melihat Aji ini salah satu pemuda sukses di Bali ya. Dan sudah menembus nasional. Nama beliau tidak hanya berkibar di Bali, tetapi di nasional beliau bisa menembus artis-artis top gitu ya. Hahaha, dan ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya promosi berjalan gitu. Kalau Bali mau sukses dalam hal apapun, sebenarnya public relation-nya cukup Aji aja. Hahaha, dan itulah yang saya tahu ya. Itu yang saya tahu memang secara pribadi saya kenal beliau dari dulu. Zaman, dan beliau dekat dengan pemerintahan siapa saja. Itu yang saya suka. Netral. Netral, jadi beliau tidak memandang pemerintahan A, B, C. Karena siapapun dan siapapun itu adalah partner gitu kira-kira dia. Nah itu, saya sih ingin Aji itu seperti Aji. Bagaimana itu Pak? Aji seperti Aji, yang hambal, yang banyak membantu orang, tanpa ada pretensi ingin merebut dan mendapatkan kekuasaan. Tetapi kalau itu pun terjadi, saya pikir itu ongoing ya, by process. Bukan karena sesuatu lalu kita melakukan sesuatu. Betul. Ya, itu dan ketulusan itu saya lihat lah dari cara berperilaku, cara berkomunikasi, yang serba, yang memencar gitu. Baik ke atas, mau ke bawah, mau ke samping ini sama. Itu sih kalau perspektif saya ya, nggak tahu kalau Aji mau ingin jadi apa. Terus dari Aji sendiri, Jih, kan banyak yang komen-komen di Youtube kita, Jih gitu. Ayo Aji, maju Bali Satu atau ini. Menurut Aji pribadi gimana, Jih? Ya kan orang komen biarin aja ya. Karena kita segala sesuatu ya sampai saat ini, apa yang kita lakukan ya tulus. Tulus sepanjang kita ada rejeki ya nggak ada salahnya pribadi. Biarinnya nggak salah juga masyarakat menilai, mengutuskan atau menentukan atau apa ya, silahkan sah-sah saja. Yang penting secara pribadinya, Jih. Nggak ada ke arah sana. Pengen ada di mana-mana. Kan sering orang, oh kalau bisa di politik, berarti kan bisa membantu rakyat. Kalau Aji pengusaha pribadi, hanya membantu bisa terbatas. Kalau menurut Jih nggak ada kata terbatas. Semua itu ada di diri kita sendiri. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi untuk bincang-bincang santai. Kita bisa dan yakin bisa. Dan kali ini saya mendapatkan dan menghadirkan tamu yang sangat istimewa bagi saya ya. Mungkin bagi kalian semua. Dan orang Bali sangat kenal dia. Dengan sosoknya yang unik, lincah. Dan ada di mana-mana. Haji Krishna. Ayo. Haji Krishna. Tidak pernah terbayangkan. Haji Krishna yang sekarang rumahnya mewah. Kemudian mobilnya keren. Penampilannya oke. Ada cerita yang begitu sangat, bagi saya sangat menyentuh. Nah, tentu Haji punya sisi-sisi hidup yang menyedihkan gitu. Apa sisi hidup yang menyedihkan? Ini dalam perjalanan. Nanti kalau sekarang pasti udah bahagia banget lah. Yang paling menyedihkan sih ya waktu di kampung pastinya ya. Waktu di kampung mungkin saya tidak ubahnya seperti anjik ya. Seperti anjing. Karena kan ibu itu memang pekerja. Orang bapak juga orang pekerja. Nah, sedangkan saya sama bapak kan jarang komunikasi. Maaf ya, karena kita dua ibu. Dua ibu saya lebih banyak tinggal di kakek. Sedangkan ibu itu kan pedagang kuih yang memang betul-betul rajin dan selalu merugi. Karena ibu itu malam buat kuih, siangnya itu main judi. Mencekian. Artinya sebenarnya dapat undung tapi karena judi. Nah, saya minta uang 100 rupiah. Susahnya setengah mati saya minta. Ya, saya tahu susah orang tua saya. Dan sampai waktu kecil itu kan SD itu kan. SD itu kan kita nangis-nangis udah nggak dihiraukan. Dan bahkan saya tidur sering di tanah. Sering di tanah. Karena kita waktu kecil marah-marah kan tanah itu kita gesek-gesek. Akhirnya udah kayak lubang buaya itu. Makanya kita tidak ubahnya seperti anjik tidur. Kita di bawah tempat tidur di lantai itu. Dan akhirnya kita minum waktu zaman SD itu nyari air putih itu jarang. Karena kan kita hidup di perkampungan. Keluar rumah itu udah hutan takut. Kita minumnya air banyu itu. Tapi kan itu yang membuat Ajik kuat. Kalau dibilang bosen jadi orang miskin. Iya. Sebetulnya kalau melihat kekuatannya Ajik itu sebenarnya setelah merantau. Merantau pun kan karena pilihan itu. Iya karena pilihan itu. Tidak ada pilihan lain harus pergi. Iya harus pergi. Cuma kan nggak berpikir waktu itu akan punya perusahaan seperti ini. Nggak ada. Ini bilang mimpi juga nggak. Tetapi kan ini hasil kerja keras. Betul. Jadi kerja keras itu kan muncul dari pengalaman. Dari tempaan tadi kan. Tempaan tadi. Iya. Udah biasa kok tidur di tanah. Udah biasa tidur di tanah. Udah biasa kok makan buah. Udah biasa. Iya kalau pahitnya waktu di kampung. Kalau bicara sekarang susah-susahnya masihpun di masa bom 1, bom 2, pandemi. Masih kita bisa lagi. Iya. Masih bisa lah ya. Nah. Berkaitan dengan perjalanan tadi. Menurut Aji siapa orang yang paling membentuk karakter Aji? Kan tadi ceritanya maaf ini. Iya. Bapak sudah punya dua gitu ya. Ibu juga jualan. Nah siapa yang paling kuat membentuk karakter Aji? Ya kalau lihat letar belakang kan orang tua pekerja keras. Sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ya memang bapak itu sedikit bicara. Tapi banyak bekerja. Kalau ibu pekerja keras memang betul-betul kerja. Cuma ada salahnya. Artinya kita kombinasi kolaborasi lah antara kelebihan bapak dimana, kelebihan ibu dimana. Nah kekurangannya nggak kita ambil. Nah disitulah kita simpulkan setelah kita kerja di Siddhartha. Setelah kerja-kerja di Siddhartha, mungkin Pak Wisnu tahu Pak Siddhartha itu orang yang sangat bijaksana. Sangat baik, sangat tulus. Beliau lah yang mengajarkan saya suatu ketika kamu kalau sukses jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi dan ingat karma. Nah selalu saya diajarkan oleh Pak Siddhartha jiwa mengalah dan selalu berbagi dan ingat karma. Nah itu yang selalu saya tanamkan dan saya melihat juga sosok Pak Siddhartha zaman-jaman itu waktu saya kerja. Dia nggak pernah membedakan antara karyawan dengan beliau sendiri. Yang kedua, dia yang membersihkan toilet atau apa baik kotoran atau apa. Saya di hadapan saya sendiri saya melihat sosok Pak Siddhartha bersihin kotoran di toilet, di kloset itu. Ini luar biasa, saya punya bos yang sangat luar biasa. Saya belum ada apa-apa aja udah kayak seperti bos gitu. Saya harus belajar dari dia. Akhirnya ilmu yang kita dapatkan untuk di bisnis, untuk cara marketing ataupun pendekatan ke orang, komunikasi ke orang itu sosok Pak Siddhartha. Jadi Pak Siddhartha adalah orang yang membentuk karakter, menjadikan jikrisnya seperti sekarang ya. Ya karena saya melihat sosok Pak Siddhartha, dari dulu dia nggak pernah pakai apa-apa, spiritual. Terus suatu ketika saya punya usaha, saya inginlah beli sesuatu mungkin ada emas, ada jam tangan atau apa. Kadang-kadang saya pas ke Siddhartha pakai gelang emas itu melihat Pak Siddhartha nggak pakai, kita langsung buka dulu di mobil. Nah suatu ketika saya pernah merokok, saya kan bukan orang merokok, saya kan pernah merokok. Begitu kalau kamu ke Siddhartha, kita taruh jam atau gelang dan merokok di saddle motor. Nah Pak Siddhartha itu orangnya pintar. Di saat itu dia bilang, Cok, nyongilnya Cok, pinjam dong motornya. Oh iya Pak, dia pura-pura mau beli minyak ini, dibuka dada rokok, ya dimakain di situ. Kamu jangan begini, kamu membawa diri sendiri. Dari situlah kita nggak pernah pakai apa-apa, terus nggak bisa merokok, sampai ngopi pun nggak bisa. Kalau ngelihat sosok dia tuh kayak malu gitu. Terus kalau misalnya mau rokok atau ngapain itu, kalau berbuat sesuatu, saya selalu ingat bayangan beliau. Saya nggak mau, makanya prinsip selama hidup saya, kekayaan yang paling abadi adalah sahabat. Uang bisa dicari, tetapi sahabat nggak bisa dicari. Sahabat adalah kekuatan utamanya ya? Ya karena dari sahabat itu yang bisa membesarkan dan mempromosikan perusahaan kita. Karena Krishna itu dari cokokon PC sampai Krishna, sampai sekarang kita nggak ada marketing. Oh nggak ada punya marketing? Coba lihat, nggak ada marketing. Nggak ada marketingnya, saya pikir marketingnya. Nggak ada, satu pun nggak ada. Ada ya. Saya mau nanya nih, pandemi 2 tahun, dengan menghidupkan lah ya karyawan yang 2.500. Di mana caranya? Pandemi bulan Maret. Iya, Maret. Pas nyepi, besoknya lockdown. Setelah saya nyepi, lockdown. Saya berpikir waktu itu, ah, paling juga habis nyepi. Berapa bulannya? April udah buka. Eh, April makin parah. Lockdown. Aduh, bulan 5 sedih nih. Bulan April, eh, bulan Maret kan udah merupakan karyawan 2.000. Karyawan 2.000, nah disitu saya masih aman. Oh, paling cuma bulan 4 kan gitu. Bulan 4 masih, bulan 5 udah mulai sedih nih. Kan nggak ada income masuk, K10 keluar. K10 setiap bulan tuh 1,5 M. Arus keluar. Bayar listrik. Listrik aja 700 juta. Operasional lah. Iya, listrik 700 juta. Terus, kan nggak boleh dibayar listrik. Dan di Waterpark itu, nggak pakai tetap bayar. Terus, bayar karyawan yang 500. Itu aja udah habis 1,5 M. Waduh, bulan 5 bahaya nih. Karena bulan 5 akhir, saya panggil ada beberapa tim yang... Siapa yang mau ikut berkebun? Tetapi tidak ada hasil. Menghilangkan stress nih. Siapa yang mau ikut? Kan kita sebelum bulan 5 tuh sempat sedih, nangis juga kan. Memikir situasi kan. Eh, bulan 5 kita ngematin 12 orang, kita berkebun. Berkebun lah di Singaraja. Di bully nih. Wah, masa aja Krishna. Nggak iya kan berkebun. Emang orang nggak percaya? Karena kan saya latar belakang orang petani. Mungkin saya berkebun, saya lihat tanah. Kan ada tanah 23 hektare. Kita lihat selama ini kan belum nggak digarap. Kita kira-kira cocok apa? Oh, cocoknya tanam kacang di daerah pantai. Karena berpasir tanahnya. Tanamlah kacang bulan 5. Bulan 5 kita nanam kacang. Kita beli traktor, numbak. Kita langsung nih. Oh, traktor iyalah. Nanam kacang, nanam ubi semuanya kita tanam di situ. Bulan 9 panen. Begitu panen, yang datang ke Gubernur, Bupati, Pangdam. Kan semangat kan? Senang. Oh, dengan gaya-gaya. Wah, kita panen dari hasil ini. Hasil panen kita nggak bisa jual. Karena kita sumbangkan 50% ke masyarakat. Yang 50% nya lagi gimana ya? Saya harus punya ide nih. Bagaimana biar hidup di Singaraja? Produksilah kacang. Produksi kacang. Saya punya restoran di Singaraja namanya Bebek Depisawah. Kita tutup. Kita produksi kacang. Pakai nama brand Aji. Namanya kacang. Kacang Aji. Begitu pakai nama kacang Aji. Kita jualan online nih. Jualan online. Selama ini kan Krishna online nya kecil. Cuma 30 juta sebulan. Sebelum pandemi. Nah, kita buat mulai belajar online. Nggak ngerti itu online. Kita kan orang bukan pendidikan ini. Teknologi nggak ngerti. Mulai online. Mulai pun jualan. Krishna itu mulai. Termasuk jualan Krishna di online. Mulai dapat jualan 100 juta. Per bulan. Bayangkan. Kacang gitu ya. Nggak, kacang dan lain-lain aja. Online kita coba belajar nih. Belajar. Belajar. Belajar pegawai bekerja di krisnya. Satu-satu di bagian gudang. Lumayan ada 100 juta per bulan. Daripada nol. Nah, ada yang bagus nih. Mulai saya buat ide lagi. Buatlah Pai Susu Aji. Pai Susu Aji. Produksi dari tuban. Punya restoran. Kita tutup separuh nih. Abal-abal aja lah. Buat Pai Susu Aji. Eh, ternyata bagus. Setelah Pai Susu Aji, buatlah minyak Aji. Yang dulunya si Ngaraja pakai Crystal Adventure. Udah lah pakai produksi minyak Aji. Jadi jalan. Setahun kemudian. Eh, 2020. Bulan 7. Kita mulai banyak punya produk. Promosi yang paling efektif buat Aji adalah berbagi. Iya. Artinya, dengan berbagi itu mulut geramnya masyarakat mempromosikan kita. Eh, bukan Instagram tapi mulut geram. Daripada kita beriklan, uang hanya diambil oleh sekelompok perusahaan saja. Makanya sebetulnya kalau menurut saya buat anak-anak milenial, promosi yang paling bagus itu adalah itu. Berbagi dan itu akan dipromosikan oleh mulut geramnya masyarakat. Setuju. Tuju. 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 output langsung dengan beliau harus banyak belajar, presaat juga mengikuti jejak serta pengalaman. Ini penting ya. Karena pengalaman adalah guru yang utama dan beliau utamatan SMP. Tetapi inovasi beliau sudah melampaui seorang dokter ya. Artinya apa? Bukan bermaksud untuk kemerendahkan pendidikan. Tetapi disamping perdidikan, pengalaman itu penting. Oleh karenanya semangat terus, maju terus Dan Haji Krishna adalah sosok yang sangat bisa kita gunakan sebagai panutan kita Baik dalam bisnis, sosial, berinteraksi, dan bahkan cara hidup sehat Itu, cacau Terima kasih telah menonton